New kabar bro, di video kali ini gue akan unboxing sebuah smartphone seperti yang udah kalian liat Di depan gue saat ini ada Samsung Galaxy J3 Pro Yang ada tulisan-tulisan cinanya ya Jadi kalian tau bahwa device ini bukan dipasarkan untuk pasar Indonesia So kalian gak bakal dapet garansi dari Samsung Indonesia Saat kalian beli device seperti ini kalian harus tau resikonya ya Sebenernya gue gak recommended, tapi buat kalian yang berani gitu Gak masalah juga sih ya Lihat tulisannya, tulisan-tulisan Cina Disini hanya ada tulisan yang bisa kita tau warnanya, warna gold Dengan internal memory sebesar 16GB Kira-kira barangnya asli atau enggak Untuk tau ini asli atau enggak, kalian bisa cek di emailnya Ada situs buat ngeceknya Oke, daripada penasaran langsung aja kita unboxing Ternyata segelnya udah pernah dibuka tuh, jadi udah pernah dirobek Gak tau apa alasannya Oke, ini dia Device-nya Depannya warna putih Belakangnya gold Disini ada tulisannya Support Ada-ada logonya, logo NFC Jadi ini support NFC ya Oke Device-nya Kemudian ada IME-nya IME-nya ini Coba gue liat Sama Di kotak sama yang ditempel IME-nya sama IME-nya, kemudian Ada buku garansi Distributor Di sell Ada Tuh Tulisannya Cina Telekom Jadi ini memang device yang buat dipasarin di Cina Ada baterainya Sebesar 2600 Miliampere Kita liat lagi Isinya Isinya Buku panduan Kayaknya sih buku panduan ini Pulisannya pulisannya Tuh Cina Senua Set dah Charger Chargernya juga begini Kalau di Indonesia kan gak begini Ini memang biasanya kalau smartphone Cina memang begini Chargernya Outputnya Sebesar 1A Dan ada lagi Kabel USB Apalagi Sudah Gak ada apa-apa lagi Kosong 2GSM Dan MicroSD Di sini IME-nya juga Tertempel Sama dengan Di Dusnya Langsung kita Pasang aja Baterainya Oke kita hands on dulu Ini device-nya Depannya warna putih Belakangnya warna gold Ya desainnya Seperti kebanyakan HP Samsung sih Androidnya Begini-begini aja Ketebalannya pas Gak tebal juga Gak tipis Jadi kalau di Di tangan tuh mantep Layarnya 5 inch Pas gitu ya Langsung kita Lihat aja Ini gue lagi Instalin-instalin Aplikasinya Tadi waktu pertama kali Dinyalain Itu bahasanya Bukan bahasa Indonesia Gue gak tau bahasa apa Juga gak ada Pengaturan-pengaturan Setup awal Biasanya kalau Android Ada setup awal Tapi ini gak ada Sepertinya memang Sudah pernah di Setting sebelumnya Seperti yang Tadi kita lihat Di boxnya Segelnya sudah Terbuka Tadi bahasanya Udah gue ubah Tadi bahasanya Bukan bahasa Indonesia Tapi udah gue ubah Ada bahasa Indonesia Tentang perangkat Info perangkat lunak Versi Androidnya Versi 5.1.1 Lollipop Oke Ini gue lagi installin Aplikasi-aplikasi Ini Lollipop Oke Kita tes dulu Kameranya Oke gini Kamera depan Gue tes dulu Kita lihat Hasil kamera depannya Banyak noise sih Dia kebanyakan HP Memang kalau di dalam ruangan Detailnya berkurang Iya lumayan Sekarang Kita cobain kamera belakangnya Shutternya lumayan cepat Shutternya lumayan cepat Oke kita lihat di Duce-nya Tadi di belakang Baterai itu ada IMEI juga Di dus juga ada IMEI Dan di stiker juga ada IMEI Jadi kita bisa lihat Di sini IMEI-nya Kita coba Reksa Apa keterangan di IMEI ini ya Oke setelah di cek Informasinya Di sini tertulis Dari IMEI itu ya Tertulis Model J311 Galaxy J3 Pro SM J3 119 Brand Samsung IMEI-nya Ditampilkan sini Kemudian basic information-nya Smartphone Design Klasik Release 2016 Dual SIM Oke Di sini support 4G LTE Tulisannya Touchscreen Baterainya 2600 Memori internal 16GB Micro SD Maksimal 128GB RAM-nya 2GB Sistem operasinya Android 5.1 Chipset-nya Qualcomm Oke GPU-nya Qualcomm Adreno 306 Jadi Kalau kita situs Kalau kita cek di situs Dari www.imei.info Dikatakan bahwa Ya memang ini bener Samsung Galaxy J3 Pro Oke gitu aja Unboxing dari smartphone ini Samsung Galaxy J3 Pro Buat kalian yang penasaran Tentang smartphone ini Gue akan bikin video review-nya Tapi Sebelumnya Kalian subscribe dulu channel ini Agar kalian gak ketinggalan Review tentang smartphone ini Oke ya Terima kasih udah nonton video ini Gue sampai jumpa Look at I'm Music